Pemirsa Gubernur Jambi Al-Hari secara langsung melepas kontingen pramuka Provinsi Jambi untuk mengikuti lomba tingkat 5 tahun 2023 di bumi perkemahan pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Gubernur berharap kontingen pramuka Jambi bisa meraih prestasi nasional. Kuartir daerah Jambi mengirimkan perwakilannya mengikuti lomba tingkat nasional 5 yang diadakan pada 17 hingga 23 Juni 2023 di bumi perkemahan pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Putusan yang dikirim oleh kuartir daerah Jambi adalah Regu Prestasi Tinggi Putra Raja Wali, Pangkalan SMP Negeri 2 Muarabungo dan Regu Prestasi Tinggi Putri Rafflesia Pangkalan SMP Negeri 4 Merangin. Kedua regu ini dibekali oleh pelatihan tahap pertama yang dilakukan bersama Mako Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Jambi yang berada di Kabupaten Merangin serta pelatihan terpusat tahap kedua yang berlangsung di kuartir daerah Jambi. Kontingen pramuka tersebut langsung dilepas secara seremonial oleh Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Sekda Provinsi Jambi yang juga merupakan Ketua Kuarda Jambi Sudirman serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu siang 13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Dansat Brimopolda Jambi, Kombespol Nadi Haidir mendapatkan penghargaan dari Kuarda Jambi dan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Al-Haris atas pelatihan yang telah diberikan untuk bekal kontingen lomba tingkat 5 Pramuka Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dalam setiap lomba sangat diperlukan kekompakan di dalam sebuah tim dan yang paling penting adalah tim tersebut harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Kepala Jambi yang telah mendukung dan membantu keusahaan Kuarda Jambi pada lomba tingkat 5 tahun 2023. Memberangkatkan anak-anak kita yang beliau tergabung dalam kontingen Jambi dari kuartir daerah Pemuka Jambi untuk ikut dalam rangka lomba tingkat 5 di Cibugur. Semoga kepentingan Pemuka Jambi kita berharap memang tidak hanya mereka melalui prestasi tapi juga mereka kompak, kemudian juga melihat apa yang kontingen lain lakukan. Mereka harus stabil dengan banyak inovasi terdepan saya lihat. Sehingga nanti pulang dia punya ilmu juga. Jadi lomba itu kan lomba yang menilai pendidikan. Pramuka kan mendidik sifatnya. Prestasi ya setuju juga mereka juga mengadopsi banyak hal yang dilihat di situ. Sehingga pulang nanti mereka lengkap, ada ilmu lain yang bertambah untuk mereka. Nah yang ketiga ketika mau kini Jambi kita ingin terbaik untuk Jambi tentunya. Ya itu aja. Targetnya kita juara. Juara paling padai dan terawak. Ya lagi lain? Cukup ya. Reporter BTV Rio melaporkan dari kota Jambi. Yang telah mendukung dan membantu keusahaan Kuarda Jambi pada lomba.